Intro Hai Sobat Property, ketemu lagi dengan saya Winda Tirsa, Your Best Property Agent. Nah rumah yang mau aku review kali ini berada di dalam kluster Whitsand. Tepatnya lokasinya di dalam kawasan Greenwich. Nah kawasan Greenwich sendiri nih teman-teman aku mau kasih tau kelebihannya. Kawasan Greenwich merupakan kawasan yang bernuansakan resort. Karena dalam kawasan Greenwich Best Day City ini memiliki 3 clubhouse yang beda-beda banget peruntukannya. Jadi ada clubhouse yang khusus untuk anak-anak yaitu Pippi Island. Ada juga clubhouse yang khusus untuk anak-anak remaja yaitu Bora Bora. Dan ada juga clubhouse khusus untuk dewasa yaitu Barbuda. Unik dan menarik ya konsepnya. Nah sekarang aku sudah berada di depan rumah Whitsand. Nah rumah yang mau aku review ini luasannya 198 meter persegi atau 9x22 meter. Dengan luas bangunan yang sudah direnovasi. Jadi luas bangunannya ini kurang lebih 200 meter persegi. 3 plus 1 kamar tidur, 2 plus 1 kamar mandi, plus ada 1 powder room. Nah ini tampak mukanya nih teman-teman. Tampak mukanya ini menurut aku American style tapi ada nuansa countrynya gitu. Lucu ya tampak mukanya ini menurut aku menarik dan unik banget. Dan ini aku berada di atas karpotnya. Karpotnya ini bisa memuat 2 mobil dan juga sudah dilengkapi dengan kanopi. Nah jadi oh ya tapi masih ada nih di sebelah kanan karpotnya ini ada. Sebenarnya ini bisa teman-teman fungsiin buat teras atau tempat untuk menerima tamu. Atau duduk santai misalnya teman-teman mau kasih kayak gazebo gitu bisa banget. Atau mau dipungsiin sebagai misalnya kayak taman kering gitu itu juga cakep ya. Nah setelah ini kita cek ke dalamnya, dalamnya seperti apa. Nah sekarang aku sudah berada di dalam rumah. Jadi begitu masuk ini kita ketemu dengan area foyer. Area foyernya menurut aku ini menarik banget karena area foyernya high ceiling. Jadi pastinya begitu masuk kesan mewahnya dapet ya. Dan untuk area foyer ini ada void jadi dari lantai 2 ini bisa melihat ke bawah. Dan juga area foyernya ini sisi depan semuanya ini memiliki jendela yang besar-besar banget. Pastinya pencahayaan dan juga sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah ini maksimal. Lalu kita maju lagi sedikit dari area foyer. Ini kita langsung ketemu dengan area living room. Nah menurut aku ini area living roomnya lega banget. Konsepnya open space ya. Jadi area living roomnya langsung menyatu dengan area kitchen dan juga dining area. Nah untuk area living roomnya karena ini semi furnish ya teman-teman. Jadinya sudah disediakan rak TV. Nah udah ada rak TV-nya. Nah juga lemari pajangan jadi ini udah include teman-teman udah tinggal taruh TV aja. Rak TV-nya juga masih bagus banget. Lalu untuk kitchen setnya juga sudah dapet nih teman-teman. Udah ada rak kitchen setnya lengkap dengan kompor dan juga cooker hood-nya. Nah jadi ini teman-teman tinggal isi kulkasnya dan juga beja makan pastinya. Dan untuk gorden dan juga AC-nya ini di area living juga udah dapet. Oh iya aku mau kasih tau di area lantai 1 ini juga terdapat 1 folder room. Dan juga terdapat ada 1 pintu ini menuju ke garasi. Jadi area garasinya ini juga bisa memuat 1 mobil ya teman-teman. Jadi total mobil yang bisa muat ini sebenarnya ada 3 di karpot depan 2, di garasi 1. Lalu juga di area 1, lantai 1 ini terdapat 1 pintu. Nah ini pintunya bisa menuju ke service area. Nah jadi service areanya ini terdapat ada ruang jemur, ada 1 kamar tidur untuk ART dan juga kamar mandinya. Dan lagi-lagi nih menariknya untuk rumah Witsan, aku mau kasih tau ini kamar tidur utamanya berada di lantai 1 nih. Teman-teman yang gak suka kamar tidur utama di lantai 2 ini pasti cocok banget. Kamar tidurnya ada di lantai 1 dan juga cukup lega banget untuk kamar tidur utamanya. Ada walking closet areanya dan juga ada master bathroom atau kamar mandi utamanya di dalam. Nanti kita cek ya. Nah sebelum ke kamar tidur utama, aku mau kasih tau area living roomnya ini udah drop ceiling dan juga mendapat sirkulasi udara pencahayaan. Ini dari taman nih. Jadi nonton TV, view-nya langsung ke taman. Dan rumahnya udah direnovasi, aku mau kasih lihat teman-teman ada apa lagi di belakang yang udah direnov. Sini deh. Sekarang aku sudah berada di dalam kamar tidur utamanya. Nah ini dalam kamar tidur utamanya, ini udah dilengkapi di panel nih teman-teman. Jadi kanan kirinya udah dikasih panel, teman-teman tinggal taruh ranjang di sini. Dan di belakang posisi ranjang ini terdapat walking closet area yang menurut aku juga cukup luas dan walking closet areanya udah disediakan lemari baju yang juga udah bagus banget. Dan terdapat juga kamar mandi utama di dalam. Nah untuk kamar mandi utamanya sudah dilengkapi dengan shower screen glass. Kamar mandi utamanya ini juga cukup luas ya. Oh iya aku mau kasih tau nih kelebihan dari rumah Witsang kalau teman-teman beli rumah ini. Nah ini yang aku suka, tadi begitu aku masuk ke dalam kamar tidur utamanya, aku berasa kayak lagi berada di vila-vila di belakang gitu. Kenapa? Karena ini kamar tidur utamanya view-nya ini langsung ke area taman. Nah ini menurut aku bagus banget, jadi kalau misalnya begitu bangun tidur ya buka, wah ini hawarnya nih teman-teman enak banget. Nah ini tamannya juga udah dirapiin, udah cantik ya dibikin taman kering. Nah ini tamannya menarik karena berada di tengah-tengah rumah. Jadi setiap sisi rumah ini mendapatkan pencahayaan atau view pandangan ke area taman. Lalu aku mau kasih tau lagi, tadi udah sisi ruang keluarga dapat area taman. Lalu juga ada sisi kamar tidur utama dapat area taman. Nah ini ada lagi satu sisi ruangan. Nah ini ruangan ini adalah hasil renovasi ya. Ini juga mendapatkan sisi tamu. Terima kasih telah menonton! Sekarang aku sudah berada di lantai 2. Nah tadi begitu naik nih teman-teman, aku nemuin area tangganya. Ini ada spot lucu banget menurut aku. Nah jadi pas di connectingnya gitu area tangga, ini terdapat spot area yang menurut aku cukup luas. Dan terdapat jendela yang juga cukup besar. Nah ini teman-teman bisa buat jadi duduk-duduk disitu atau misalnya taro taneman disitu itu lucu banget. Dan juga karena ada jendelanya yang luas banget. Nah jadi area tangganya ini terang ya. Nah ini sekarang aku berada di lantai 2. Jadi tepatnya ini ada void nih teman-teman. Tadi void di lantai 2 ini bisa melihat ke lantai 1 ya. Dan juga spot area di lantai 2 ini lega banget. Nah teman-teman bisa fungsiin nih. Misalnya mau taro meja belajar disini juga bisa banget. Nah di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur. Nah dua-duanya ini kamar tidur anak yang luasannya menurut aku cukup luas. Dan setiap kamar tidurnya ini sudah ada jendela yang juga cukup besar. Jadinya pencahayaan juga sirkulasi udara ini masuk ke dalam kamar tidur. Dan kamar tidur anaknya dua-duanya ini sudah dilengkapi nih teman-teman. Dengan lemari dan juga sudah dilengkapi dengan gorden. Dan di setiap kamar tidur ini juga sudah ada AC-nya. Satu unit masing-masing. Dan untuk area lantai 2 ini semuanya sudah full vinyl ya teman-teman. Jadinya cakep banget. Di lantai 2 ini juga terdapat 1 kamar mandi untuk anak. Jadi ini kamar mandi anaknya Sherry. Dan juga sudah dilengkapi dengan shower screen glass. Gimana ya sahabat property rumahnya bagus ya? Rumah Witsen kali ini membawa kita ke nuansa resort. Kayak serasa lagi liburan. Gak lagi di dalam rumah bener gak sih? Nah pastinya kalau teman-teman beli rumah Witsen ini teman-teman pasti betah banget di rumah. Nah rumah Witsen juga selain sudah direnovasi dan juga sudah semi-furnis. Nah rumahnya ini sudah bisa banget langsung dihuni ya teman-teman. Karena rumahnya rapi banget nih. Nah rumah Witsen ini ditawarkan dengan harga 5,5 miliar. Nah kalau teman-teman ingin showing unit ataupun informasi lebih lanjut. Yuk langsung hubungi aku di nomor berikut ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di omitor berikutnya. Bye!